Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu Akbar Wala hawla Wala kuwata Illa billahil alihil azim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim Wabarik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Kama baruk ta'ala Sayyidina Ibrahim Fil alamina innaka hamidu majid Subhanakallah ilmalana Illa ma'alamtana innaka Antal alimul hakim Subhanakallahumma rabbana Wabihamdika Ashhadu ala ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Astaghfirullahaladzim 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 Allazi la ilaha illa Huwal hayyul qayyum Wa atubu ilaih Min jami'il ma'asi wa zunub Lahawla Wala kuwata Illa billahil alihil azim Setiap manusia Punya cara tersendiri Untuk memahami kehidupan ini Dengan cara mengambil Pilihan-pilihan dalam kehidupannya Sekali lagi saya ingin mengatakan Dalam hidup ini Tidak ada kesalahan Tidak ada kesalahan dalam hidup Yang ada adalah Proses pembelajaran Supaya jiwa kita Mengalami kemurnian kembali Jadi kalau kita mengambil Sebuah pilihan yang sederhana Misalnya Saya ingin bekerja Menjadi siapa Itu kan pilihan Dan dibalik pilihan itu Pasti ada risiko Risiko-risiko yang akan kita tanggung Itu dua Yang disebut dengan dualitas Baik dan buruk Baik dan buruk Itu sebetulnya adalah pikiran kita Makanya banyak orang yang menghindari Sesuatu yang disebut buruk Dalam kehidupannya Karena itu yang menghindari adalah pikiran dan tubuh Sebetulnya bagi jiwa Tidak ada baik buruk Bagi jiwa semua Biarkan apa adanya Jadi setiap manusia punya cara tersendiri Untuk memahami kehidupan ini Jadi kita selama lahir ke dunia Sampai sekarang Sudah banyak yang kita pahami dalam hidup Dan kita harus sadari bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah pilihan kita Pilihan kita untuk memahami cara Pilihan kita untuk memahami kehidupan ini Jadi sebetulnya pilihan kita terhadap peran dalam kehidupan ini adalah cara kita Untuk memahami kehidupan kita Dan jangan lupa Kita terlahir ke dunia yang sekarang ini juga itu adalah pilihan-pilihan kita Siapa yang memilih? Yang memilih ya tentu saja jiwa kita Jadi jiwa itu sebelum terlahir memilih tubuh yang ini Dalam kehidupan yang sekarang Jiwa ini sudah punya rencana awal Tentu saja jiwa ini lahir ke dunia punya rencana awal Apa rencana awal jiwa lahir ke dunia? Tentu saja jiwa ingin agar Ketidakmurnian yang dimilikinya itu menjadi termurnikan kembali Sehingga di dalam kehidupan ini Sang jiwa memilih tubuh Dan tubuh yang dipilih menimbulkan risiko Dan itu adalah pilihan kita sendiri Nah risiko-risiko yang akan terjadi Pada diri kita dalam kehidupan ini Itu sebetulnya adalah cara kita memahami kehidupan ini Itu adalah cara kita memahami kehidupan ini Nah puncak akhirnya ketidakmurnian jiwa ini Akan terus menerus disingkirkan ketidakmurniannya Sehingga jiwa kita menjadi murni kembali Sebagai mana adanya Nah kemurnian jiwa ini ditandai dengan Cinta kasih jiwa yang tanpa batas Karena memang jiwa kita asalnya juga Punya sifat cinta kasih yang tanpa batas Di dalam kehidupan kita Yang terjadi sekarang Yang perlu kita sadari Ada tiga unsur Dan ini selalu saya ulang-ulang Unsur yang pertama adalah tubuh Unsur yang kedua adalah pikiran Dan unsur yang ketiga adalah jiwa Pikiran dan tubuh Biasanya suka menolak Apa yang tidak diinginkannya Padahal sebetulnya yang ditolak oleh pikiran dan tubuh Itu sebetulnya adalah Bagian yang dibutuhkan oleh jiwa Nah kalau kita tidak menyadari diri kita itu sebagai jiwa Maka kita akan menolak Semua yang tidak diinginkan Mengikuti tubuh dan pikiran Itu yang menyebabkan kenapa jiwa ini Tidak sukses Mengalami kemurnian kembali Ketidakmurnian jiwa itu Terus menerus ya Kekotoran itu berulang-ulang Karena apa? Saat ada penderitaan Saat ada kesedihan Saat itu sebetulnya Ada vitamin Yang dibutuhkan oleh jiwa Tapi ditolak oleh tubuh dan pikiran Karena kita selalu menganggap Karena kita tidak sadar Diri kita itu seakan-akan tubuh dan pikiran itu Baik dan buruk itu berasal dari pikiran Jiwa tidak mengenal baik dan buruk Nah ketika kita Mengatakan ini baik ini buruk Berikutnya apa? Kita akan terlibat pada kondisi yang selanjutnya Yaitu Senang dan benci Betul gak? Coba Kalau kita memilih Dengan pikiran kita Ini baik ini buruk Dari pilihan baik dan buruk Berikutnya timbul apa? Timbul senang dan benci Betul gak? Kalau sudah timbul senang dan benci Sebetulnya berikutnya apa? Kita akan memerangi Yang disebut Dengan benci Dan kita akan menyayangi Yang disebut dengan senang Betul gak? Kan berikutnya kita jadi terjebak lagi Pada dualitas Terus saja menendang dan mencengkram Kapan jiwa kita akan mengalami kemurnian? Makanya kenapa ajaran-ajaran suci Selalu mengatakan Kalau ada yang tidak disukai dalam kehidupanmu Terima saja Saksikan Dan terima Karena apa? Bagi tubuh dan pikiran Itu mungkin tidak dikendaki Tapi bagi jiwa Itu sesungguhnya adalah jalan Untuk memurnikan jiwa Betul gak? Nah oleh karena itu Kita akan terus menerus Membayar utang-utang yang tidak pernah selesai Karena apa? Karena kesadaran bahwa diri kita itu adalah jiwa Itu belum dimiliki Jadi tidak salah Kalau para leluhur kita selalu mengatakan Kalau ingin selamat dalam hidup ini Kenali dulu diri sejatimu Sebagai jiwa Ini berulang-ulang ya Diulang-ulang Supaya paham Supaya paham Nah ketika kita menyadari Bahwa diri kita adalah jiwa Maka ketika ada sesuatu yang Tidak disukai dalam hidup Bagi jiwa Sebetulnya itu adalah jalan Bagi jiwa Jalan untuk memurnikan Kembali Walaupun bagi tubuh dan pikiran Mungkin itu tidak disukai Sebetulnya semua keluhan-keluhan yang disampaikan pada Allah Itu adalah ketidaksanggupan pikiran dan tubuh Untuk menghadapi semua yang sedang dihadapi Padahal kata Allah Aku tidak akan membebaskan semua yang kamu keluhkan Walaupun aku punya kekuasaan untuk membebaskannya Karena aku punya kepentingan dengan jiwamu Karena dirimu adalah jiwa Jadi ketika kita terus berjuang Untuk menghindari Semua hal yang tidak kita sukai dalam hidup ini Tentu saja Allah Tidak akan pernah membebaskannya Karena apa? Karena Allah punya kepentingan dengan jiwa itu Jadi ibaratnya Kalau kita mencoba lepas Dari mulut serigala Maka selanjutnya kita akan Masuk pada mulut harimau Ngerti maksud saya? Jangan coba-coba melepaskan diri Dari mulut serigala Karena di depan kita sudah ada mulut harimau Tentu saja harimau lebih galak Dan kejam daripada serigala Maksud saya Semakin menghindari Sesuatu yang kita tidak suka Dalam hidup Maka semakin akan Berhadapan dengan yang tidak suka Berulang-ulang dalam hidup Karena apa? Karena itu untuk Memurnikan Jiwa kita Agar kita bisa pulang Kembali kepada Asalnya Bisa dipahami ya? Kalau enggak Saya jelaskan berulang-ulang gini Nanti enggak ngerti Itu yang pertama Jadi Kita dalam hidup ini Punya cara tersendiri Untuk memahami kehidupan Contoh Saya harus kasih contoh Biar gampang Ada yang hilang sandal Di masjid ini Karena apa? Karena ada yang mencuri Betul? Bagi pencuri Bagi pencuri Dari sudut pandang pencuri Ketika dia mengambil sandal Punya orang Itu amal Apa dosa? Dalam proses mencuri itu Amal apa dosa? Kita selama ini menilai Karena kita belajarnya sederhana Kita sebut Dosa Kenapa dosa? Karena pencuri melanggar Kesepakatan bersama Bahwa kalau ada proses pencurian itu Dosa Itu kesepakatan bersama Sebetulnya Apa tidak ada amal Dalam proses pencurian? Ada Karena apa? Si pencuri itu Sedang Sedang Membebaskan Kemelekatan Si pemilik sandal Kepada Sandalnya Jadi dalam proses pencurian itu Bukan sekedar Ada dosa Tapi disitu juga ada Ada amal Sebetulnya Tergantung kita melihat Dari sisi mana Dari sisi pencuri Ibu bapak bilang Itu dosa Saya bukan berarti Melegalkan Itu Karena si pencuri Si pencuri ini Si pencuri Punya jiwa Tidak pencuri Punya Tidak pernah Ada pencuri Yang bahagia Ketika dia mencuri Dan kenapa Muncul bahagia Tidak bahagia Ini saya kasih tau Saat dia Memutuskan Untuk lahir Ke dunia lagi Dia tidak Pernah terpikir Untuk menjadi pencuri Saat dia memutuskan Untuk menghuni tubuh itu Dia ingin memilih Peran dan tugas Untuk Bisa membebaskan Ketidak murnian Pada jiwanya Supaya murni kembali Tiba-tiba Dalam kehidupan ini Ada kepentingan Kepentingan tubuh Dan pikiran Kan itu Ya Ada kepentingan Tubuh dan pikiran Karena tubuhnya Saat itu mungkin Perlu makan siang Kan gitu Makanya setelah Diteliti Katanya Semua hasil pencurian Di masjid ini Ada di Tegalaga Dijual kan berarti Ada kepentingan kan Ada kepentingan Tapi jangan lupa Bahwa si pencuri ini Telah Melakukan Penyimpangan Dari pilihan yang awal Saat lahir ke dunia Dengan apa yang dia lakukan Dengan tindakannya Itu yang menyebabkan Kenapa jiwa si pencuri Tidak bahagia Bisa dipahami Oke Belum paham mungkin ya Harus diulang-ulang ya Jadi sebetulnya Bahagia itu Saat dimana Kata-kata Dan tindakan kita Di semesta ini Selaras Dengan pilihan kita Saat kita mau lahir Ke dunia ini dulu Itu yang akan Membahagiakan jiwa Tapi saat dimana Kita melakukan Kata-kata Dan tindakan Yang tidak selaras Dengan tujuan awal Kita lahir ke dunia ini Itu yang menyebabkan Jiwa mengalami Penyesalan yang mendalam Itu yang menyebabkan Jiwa tidak bahagia Jadi sebetulnya Siapa yang tahu Itu dosa dan amal Yang tahu Ya kita sendiri Saat kita melakukan Sebuah tindakan Yang selaras Dengan pilihan jiwa Saat lahir ke dunia ini Maka itu Akan timbul pada diri kita Rasa bahagia Itu yang disebut Dengan amal Jadi sebetulnya Amal itu adalah Keselarasan Antara tindakan Dan perilaku Yang kita lakukan Di semesta ini Dengan pilihan awal Saat kita mau lahir Ke dunia ini Semua kita lahir Ke dunia ini Dengan mengambil Pilihan Di tubuh Dan tingkatan Mana saja Itu tujuannya Ingin lebih baik Ada gitu Yang terlahir Ke tubuh yang lebih buruk Levelnya Daripada tubuh manusia Menjadi lebih baik Bisa Karena di tubuh itu Dia sedang membayar Semua karma Masa lalunya Kalau sudah selesai Dan tidak membuat karma baru Kan dia akan mendapatkan Level tubuh yang lebih bagus Itu sebabnya Kalau berdoa Doakan Semua makhluk Di semua tingkatan Supaya mereka juga Sejahtera bahagia Dan supaya mereka juga Memiliki Kesejahteraan yang lebih Di kehidupan yang akan datang Makanya doa Jangan pelit Ya Aku hadiahkan Al-Fatihah Untuk seluruh Makhluk Di semesta ini Di semua tingkatan Di semua waktu Semoga mereka Sejahtera Lahir dan batin Dan di kemudian hari Mereka mendapatkan Kehidupan Yang lebih baik Mendapatkan tempat hidup Yang lebih baik Mendapatkan tempat hidup Yang bisa melunasi Sumbah hutang-hutang Masa lalunya Sehingga Ketidakmurnian jiwanya Kembali lagi Termurnikan Pernah gak doa seperti itu? Gak pernah ya? Doanya sibuk Minta duit Oke Baik Jadi Kembali lagi Kembali lagi Ya Selaras Atau tidak selaras Pikiran Kata-kata Dan tindakan kita Dalam hidup Dengan Tujuan awal Memilih Kehidupan yang sekarang Itu yang menyebabkan Kita menjadi bahagia Atau Tidak bahagia Jadi Semua penyesalan Yang terjadi Dalam kehidupan ini Akibat dari Ketidakadanya Keselarasan Antara Pikiran Kata-kata Dan perbuatan Dengan Pilihan awal Saat kita memilih Kehidupan di Semesta ini Bisa dipahami? Oke Jadi sekarang Kita gak usah Terjebak Dengan kata-kata lagi Pokoknya Lakukan Tindakan Yang membuat Jiwa kita bahagia Hindari Tindakan Pikiran Dan kata-kata Yang membuat Jiwa kita menyesali Itu saja Mungkin bahasa saya Terlalu tinggi Ya sudah Bahasa yang sederhananya Jangan menyakiti Bahasa yang sederhananya Banyak membantu Karena ternyata Membantu Membahagiakan Kan gitu Itu sebabnya Doa Kan selama ini Kita memahami Doa itu Serangkaian Kata-kata Yang kita ucapkan Kepada Tuhan Betul gak? Betul? Oke Sekarang saya kasih tau Kesempurnaan Doa Terletak Pada Pikiran Kata-kata Dan perbuatan Yang kita lakukan Selaras Enggak Dengan Isi Dari rangkaian Kata-kata Yang kita panjatkan Pada Tuhan Paham? Harus diulang ya Kesempurnaan Doa kita itu Terletak pada Keselarasan Antara Pikiran Kata-kata Dan perbuatan Dengan Isi Yang terkandung Dalam Rangkaian Kata-kata Yang kita Panjatkan Begitu Selaras Antara Pikiran Kata-kata Perbuatan Dengan Isi Dari rangkaian Kata-kata Yang kita panjatkan Saat itu Apa yang kita Pikirkan Katakan Dan perbuat Itu akan Mengubah Kehidupan kita Menjadi Kenyataan Tetapi pada saat Kita Belum Selaras Antara apa Pikiran Kata-kata Perbuatan Dengan Isi Yang ada Dalam Rangkaian Kata-kata Itu Allah Sedang Mempertimbangkan Kembali Sebetulnya Apa yang Kamu inginkan Jadi Sebetulnya Allah Tidak Mengutuskan Makanya Di dalam Al-Quran Tidak ada Satupun Kata-kata Allah Tidak Mengabulkan Doa Setiap Doa Pasti Akan Dikabulkan Nah Proses Pengabulan Doa Hanya Menunggu Apa Keselarasan Antara Pikiran Kata-kata Dan Perbuatan Dengan Rangkaian Isi Yang ada Dalam Ungkapan Kata-kata Kita Nah Begitu Sudah Selaras Saat itu Akan Terjadi Begitu Tidak Selaras Allah Bukan Tidak Mengabulkan Menunggu Kepastian Apa Sebetulnya Keinginan Kita Contoh Perlu Dikasih Contoh Oke Ada Nggak Yang Berdoa Ingin Bahagia Ada Oke Berarti Kalau Ingin Bahagia Pikirannya Harus Bahagia Kata-katanya Yang Diucapkan Harus Kata-kata Yang Bahagia Betul Berarti Perbuatannya Pun Harus Yang Menibulkan Kebahagiaan Baru Baru Saat itu Kebahagiaan Akan Mewujud Di dalam Diri Kita Karena Pak Nih Saya kasih Saul Pikiran Saya Ingin Membahagiakan Pak Fazri Tentu Saja Karena Pikiran Saya Ingin Membahagiakan Pak Fazri Yang Muncul Di dalam Mulut Saya Adalah Kata-kata Yang Membahagiakan Pak Fazri Selanjutnya Perbuatan Saya pun Perbuatan Yang Menimbulkan Kebahagiaan Untuk Pak Fazri Kenapa? Kan Dalam Pak Fazri Ada Allah Allah Yang Akan Mengabulkan Kebahagiaan Kita Itu Adalah Ada Dalam Diri Kita Ada Dalam Dirinya Pak Fazri Jadi Saat Saya Membahagiakan Pak Fazri Ternyata Allah Dalam Diri Pak Fazri Bahagia Karena Saya Memikirkan Kebahagiaan Mewujudkan Kebahagiaan Dalam Kata-kata Dalam Perbuatan Ternyata Itu pun Membuat Saya Bahagia Bahagia Saya Saat Setelah Saya Melihat Kebahagiaan Pak Fazri Kenapa? Karena Allah Yang Dalam Diri Pak Fazri Itu Sedang Mengabulkan Kebahagiaan Itu Lalu Allah Yang Ada Diri Saya Melihat Kebahagiaan Yang Ditimbulkan Oleh Allah Pada Diri Pak Pajri Allah Pada Diri Saya Bahagia Karena Sebetulnya Allah Ada Di Sana Allah Ada Di Sini Cuman Sedang Berada Di Tubuh Yang Berbeda Itu Sebabnya Itu Sebabnya Kalau Kita Doa Kepada Allah Ya Allah Jadikanlah Aku Orang Bahagia Sudah Selesai Doanya Apa Isi Kata-katanya Ingin Jadi Orang Yang Bahagia Tapi Setelah Berdoa Pikiran Kita Tidak Memikirkan Bagaimana Cara Membahagiakan Orang Setelah Itu Kata-katapun Yang keluar Suka-suka Saja Mau Sakit Mau Apa Perbuatan Pun Ternyata Tidak Perbuatan Untuk Membahagiakan Orang Berarti Kita Sedang Menyimpang Pikiran Kata-kata Dan Perbuatan Dari Isi Yang Ada Di dalam Rangkaian Kata-kata Dalam Doa Kita Itu Yang Menyebabkan Doa Kita Tidak Mengalami Kesempurnan Jadi Kalau Gitu Apa Artinya Doa Doa Adalah Pikiran Kata-kata Dan Perbuatan Sehari-hari Yang kita Lakukan Apa Yang kita Pikirkan Apa Yang kita Obrolkan Apa Yang kita Perbuat Itulah Doa Yang Sesungguh Sungguhnya Doa Bukan Yang Diucapkan Di Jadi Kalau Gitu Ingin Lebih Baik Hidup Kita Yes Ingin Lebih Kaya Ingin Lebih Sejahtera Ingin Lebih Bebas Ingin Lebih Damai Apa Yang harus Kita Lakukan Pikirkan Obrolkan Dan Lakukan Sesuatu Yang Membuat Kita Menuju Kepada Sana Bisa 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 Mengerti Oke Karena Kita Selama Ini kan Baru Baca Doa Ada Yang Membaca Doa Kemudian Ada Yang Bilang Amin Kan Gitu Setelah Itu Lupa Yang Dibaca Dalam Rangkaian Doa Tadi Isinya Apa Karena Semuanya Arab Betul Enggak Boro Boro Disadari Ngerti Saja Enggak Nah Apalagi Kata Kata Itu Mau Diselaraskan Dengan Yang Dipikirkan Yang Dikatakan Dengan Yang Di Perbuat Boro Jadi Sekarang Pak Bagaimana Kalau begitu Cara Berdoa Yang Paling Bagus Sudah Pikirkan Olehmu Yang Bagus Bagus Obrolkan Dalam Hidupmu Yang Bagus Bagus Dan Lakukan Olehmu Yang Bagus Bagus Itu Melampaui Doa Ada Ada Yang Hapal Doa Cuman Doa Makan Pokoknya Apa Saja Situasi Apa Saja Yang Dia Baca Doa Makan Solat Pun Pake Doa Makan Boleh Ya Boleh Gak Masalah Bahkan Saat Dia Kedatangan Hantu Yang Dibaca Doa Makan Juga Apa Yang Terjadi Hantunya Kabur Terbirit Apa Baru Kali Ini Kata Hantu Ada Orang Yang Mau Makan Saya Jadi Jangan Dikira Kalau Hantu Ayat Kursi Ayat Kursinya Tidak Hapal Hapalnya Doa Makan Baca Hantunya Kabur Kata Hantu Baru Kali Ini Katanya Ada Orang Yang Makan Saya Jadi Kesimpulannya Apa Kesimpulannya Saya Kasih Tahu Kalau Ingin Hidup Kita Baik Baik Saja Pikirkan Yang Baik Baik Obrolkan Yang Baik Baik Dan Lakukan Yang Baik Baik Itu Sebabnya Kalau Ingin Bahagia Hidup Bahagiakan Banyak Orang Itu Sebabnya Satu Jangan Menyakiti Dua Banyak Membantu Membantu Apa Membantu Apa Saja Bisa Bisa Membantu Dengan Kata Bantu Dengan Kata Bisa Bantu Dengan Ilmu Bantu Dengan Ilmu Bisa Bantu Dengan Tenaga Bantu Dengan Tenaga Bisa Bantu Dengan Perhatian Bantu Dengan Perhatian Makanya Yang Saya Pikirkan Setiap Pagi Bangun Tidur Selain Bersyukur Kepada Allah Saya Duduk 30 Menit Tiap Pagi Kosong Saja Duduk Saja Duduk Ya Yang Saya Agar Hari Yang Engkau Berikan Kepadaku Hari Ini Terutama Bisa Membuat Aku Bisa Membahagiakan Banyak Orang Membantu Banyak Orang Dengan Kemampuanku Makanya Setiap Hari Yang Dilakukan Dalam Membantu Membantu Mahasiswa Skripsinya Macet Bantu Pembimbing Yang Enggak Benar Bantu Mahasiswa Mau Dio Orang Tuhnya Sudah Putus Asa Kita Bantu Ya Pada Satwi Sudah Orang Tuhnya Menangis Karena Bahagia Anaknya Mudide O Gak Jadi Bantu Apa Saja Yang Bisa Kita Lakukan Dengan Peran Kita Gak Usah Kita Menunggu Untuk Menjadi Orang Kaya Membantu Orang Lain Membantu Bisa Saja Dengan Inspirasi Dengan Motivasi Dengan Kata-kata Yang Menyejukkan Bantu Saja Dan Yang Terakhir Menolong Jangan Merasa Menolong Yang Ditolong Jangan Merasa Ditolong Karena Pada Akhirnya Yang Menolong Tidak Ada Yang Ditolong Tidak Ada Pertolongan Pun Pada Akikatnya Tidak Ada Yang Ada Cuman Dia Ketika Kita Merasa Ada Karena Kita Menolong Kita Jadi Sombong Karena Merasa Ada Kita Ditolong Kita Rendah Hati Karena Ditolong Bahkan Pertolongan Pun Sebenarnya Tidak Ada Yang Ada Adalah Allah Sedang Melakukan Pada Dirinya Sendiri Itu Sebabnya Kalau Ingin Menjadi Bahagia Kuncinya Apa Tadi Pikirkan Bagaimana Cara Membahagiakan Orang Lain Yang Kedua Katakan Kata-kata Yang Bahagia Untuk Orang Lain Yang Ketiga Lakukan Sesuatu Yang Membuat Orang Lain Bahagia Sekecil Apapun Itu Adalah Doa Dan Saat Itu Juga Pasti Doanya Terkabul Dan Pasti Kita Menjadi Bahagia Bisa Dipahami Oke Jadi Sebetulnya Yang Paling Berbahaya Dalam Hidup Ini Adalah Saat Dimana Kita Ya Tidak Mengalami Keselarasan Antara Tujuan Awal Kita Lahir Ke Dunia Ini Dengan Apa Yang Kita Pikirkan Apa Yang Kita Bicarakan Apa Yang Kita Lakukan Di Dalam Kedua Nah Ketidak Selatan Itu Yang Sebut Penyimpangan Penyimpangan Akan Menghasilkan Ketidak Bahagiaan Bagi Jiwa Dan Jiwa Akan Menyesali Terus Kalau Jiwa Menyesali Terus Ya Sudah Jiwa Akan Terus Menerus Terdegradasi Di Dalam Kedua Yang Akan Datang Pada Kondisi Yang Jauh Lebih Lebih Buruk Terus T era Terus T Terus T T T T T Terima kasih.